Wanita kelahiran tahun 1991 tersebut, awalnya enggan mengumbar masa lalu rumah tangganya dengan Ayus. Marisha tak pantang menyerah untuk mendapatkan jawaban Riri. Iguan gak mau ngomong sebenarnya, dipaksa coba. Ia gak langsung tanya. Aku kumpulin dulu bukti-bukti terus informasi-informasi apakah ini benar, beber Riri. Meski perselingkuhan Ayus dan Nisa sudah terlihat dari bukti-bukti yang ia temukan, Riri rupanya masih tak percaya. Demi mendapatkan kejelasan soal rumah tangganya, ia memutuskan untuk bertanya langsung ke Ayus. Padahal udah jelas benar sih, cuma aku kayak gak percaya dulu. Akhirnya aku langsung tanya ke dia, terus dia bilang iya, selingkuh, beber Riri. Seakan masih mencari jalan tengah, Riri lalu minta dipertemukan dengan Nisa. Ia ingin bicara langsung dihadapan Ayus dan Nisa soal perselingkuhan tersebut. Ini gimana? Kok kayak gini? Aku mau ngomong sama dua-duanya. Ujar Riri. Kamu pernah dijejerin gitu? Tanya Marisha seakan tak percaya. Pernah. Jawab Riri singkat. Terus ngaku dua-duanya bahwa sama-sama cinta. Kata Marisha lagi. Ia. Papa Riri sambil menahan tangis. Riri tampak masih berusaha tegar dan menahan agar air matanya tak tumpah. Ia juga menegaskan. Tak tahu soal berapa lama hubungan gelap Ayus dan Nisa sudah terjalin. Nggak tahu ya? Aku enggak nanya. Nggak penting. Tutup Riri. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.